Jangan lupa like, share, dan subscribe Lagu lawas pemirsa judulnya Sepanjang Jalan Kenangan Panjang sekali jalan atau proses yang dibutuhkan untuk membuat bangsa kita menjadi bangsa yang bebas dari korupsi Mas Agus jangan lupa loh 2019 itu kan tahun politik ya Dan itu sudah mulai terasa aroma politik bergening position atau posisi tawar-menawar antar pihak yang berkepentingan itu dari sekarang Apakah Anda tidak melihat bahwa sebenarnya yang berkepentingan itu Presiden Jokowi disini Kita coba kesampikan dulu anggota DPR yang tadi kita diskusikan bahwa ya mereka tidak ada upaya untuk membuat KPK Jangan-jangan sebenarnya Presiden Jokowi yang menjadikan ini bola panas untuk kepentingan 2019 nanti Saya tidak tahu apakah kemudian ini dijadikan alat gitu ya oleh Jokowi Tapi bisa kan? Mungkin saja, tapi saya tidak tahu analisisnya sampai ke situ Saya sih berharap sebagai Presiden, dia juga sebagai Kepala Negara gitu punya standing position yang jelas dalam pemberantasan korupsi gitu Jangan menggunakan terminologi yang bersayap misalnya soal penundaan revisi undang-undang KPK Menurut saya tegas saja, Presiden bisa nanya langsung kepada KPK apakah KPK butuh direvisi Kemudian bertanya kepada publik gitu apakah publik, penilaian publik persepsinya seperti apa terhadap KPK Kalau semua menyatakan bahwa KPK itu tidak dibutuhkan revisi undang-undang Ya lebih baik Presiden juga ya aspiratif gitu menyatakan bahwa untuk sementara ini Atau kami semasa pemerintahan saya KPK tidak boleh direvisi undang-undangnya Lebih baik kalau mau direvisi KUHP KUHAP yang sedang berjalan termasuk undang-undang tipikor Yang harusnya menjadi prolegnas itu yang harus dibahas saja gitu Kemudian norma-norma dalam UNCIC dimasukkan dalam undang-undang tipikor gitu Revisi undang-undang tipikor Jadi itu yang harus diperkuat Nah statement-statement yang tegas dari seorang Presiden itu dibutuhkan Sehingga publik juga tidak kemudian berasumsi bahwa ini jangan-jangan sebagai dagangan politik Jokowi menuju 2019 gitu Nah menurut saya harus tegas, kita butuh Presiden Apa dampaknya kalau Presiden tidak menyampaikan secara tegas? Apakah serangan-serangan dalam tanda petik dari DPR untuk merubah undang-undang ini akan semakin keras? Menurut saya sih serangannya justru nanti akan muncul dari masyarakat gitu Kalau misalnya Presiden tidak tegas gitu Merugikan Presiden dong? Merugikan Presiden menurut saya Walaupun di sisi lain ya mungkin Pak Jokowi punya elektabilitas yang tinggi Tapi masyarakat juga sebagai korban korupsi kan nanti akan semakin Saya khawatir ini akan dikapitalisasi menuju Pilpres 2019 gitu Nah kalau kemudian seperti itu Ini jadi amunisi yang tidak bagus nih Atau Mas Agus ya kita sedikit-sedikit lah Namanya hukum sekarang juga tidak boleh kita tutup mata Yang namanya politik hukum kan Hukum kita aja dipolitisir gitu kan Jadi ya mau tidak mau kita harus tahu bahwa itu terjadi di depan mata Atau malah sebenarnya DPR sedang melempar bola ke masyarakat Dengan upaya sosialisasi ini Untuk membuktikan bahwa DPR mengikuti apa yang diinginkan Presiden Tapi sebenarnya bola aja di tangan Presiden Tuh lihat kan sebenarnya Presiden tidak tegas kan Karena kan masing-masing punya peluru nih untuk 2019 Ya betul Kalau kita lihat tadi kronologisnya dari Bung Carlos sendiri kan Sebenarnya ada nih upaya dari Menkumham Pak Yasonalori sebelumnya Bahwa dia juga ikut setuju pembahas Walaupun pada akhirnya Itu dijadikan alasan ke DPR kan untuk memulai pembahasan Walaupun kemudian akhirnya Presiden minta untuk ditunda gitu Nah menurut saya bagi Presiden sendiri Sekarang kalau dari konfigurasi politik di DPR Sebenarnya kan Presiden Jokowi ini sudah cukup banyak yang mendukung gitu Dari kelompok seberang partai yang selama ini anti terhadap koalisi Jokowi Kan sudah mulai ada tuh yang masuk ke koalisi besarnya Jokowi sekarang Artinya secara politik sebenarnya Jokowi itu sudah sangat kuat Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk menyatakan bahwa Presiden di belakang KPK Tapi kan kita tidak pernah tahu Ternyata besok lusa ada kasus-kasus besar lain yang akan terbuka Ya bisa saja ada kasus yang terbuka Tapi saya melihat statement Pak Jokowi Menteri Luhut kan mengatakan ya Ada sinyal dari Menteri Luhut Sebenarnya kan akan ada lagi kasus yang lebih besar dari yang sekarang kita dengarkan Bahkan termasuk Pak Agus Rahatjo juga sempat bilang seperti itu Iya ketua KPK juga Nah tapi kita harus apresiasi apa yang dikatakan oleh Jokowi Ketika sanak familienya ada Yang sedang diproses gitu ya Yang sedang ditelusuri oleh KPK Nah itu zaman Pak SB juga ada kayak begitu Iya Saya kok seperti dejavu ya Apalagi setelah ketua KPK membuat statement Akan ada, akan ada Kok jadi ingat yang ketua KPK sebelumnya Akhirnya ya Anda tahu ceritanya Iya, urusan hal yang seperti ini menurut saya lah Di luar konteks yang revisi Tapi saya untuk yang kasus seperti ini Saya berusaha untuk menggaris bawih supaya Jubir saja yang bicara lah Iya, jubirnya sedang berusaha ke sini untuk bicara Iya, untuk pimpinan KPK menurut saya hal yang normatif saja Misalnya mengumumkan siapa yang jadi tersangka Kalau dulu semua pimpinan jadi selebritis ya Iya, jadi selebritis Kita kan nggak mau mengulang lagi situasi seperti itu Yang kemudian akhirnya jadi amunisi anti Yang anti terhadap KPK Sekarang dimaksimalkan saja fungsi jurubicara Yang bicara benar-benar jubir Supaya tidak ada kepleset lidah Oke, Mas Agus Saya akan menyapa pemirsa Sudah ada yang bergabung dari Nusa Tenggara Barat Ada Hairul Muslim Melalui sambungan telepon Pak Hairul selamat malam Selamat malam Mas Doni Selamat malam Mas Agus Ya Pak Hairul di mana tempatnya di NTB? Di Kota Mataram Oh di Kota Mataram Ya Silahkan Pak suaranya agak keras sedikit Baik, begini Mas Doni dan Mas Agus Ya Undang-undang KPK yang mau direvisi ini Kan akan menjadi atau memancing Opini masyarakat Analisa masyarakat Atau asumsi masyarakat Ya Kenapa harus direvisi? Kalau revisi itu menghasilkan pelemahan Kan bisa dibandingkan antara yang mau direvisi Dengan yang sebelumnya Ya Dan terlihat Atau kesannya Melemahkan KPK Nah kalau ini dilemahkan Ada apa? Siapa yang berkepentingan terhadap lemahnya KPK? Ya Siapa yang takut? Nah ini menjadi catatan kita bersama Ya pasti koruptor lah Pak Pasti Jadi ini menjadi catatan kita bersama Agar revisi ini Kalau bisa kita hadang Kita larang dan kita lawan Ya Kenapa? Ini manfaat terbesar untuk masyarakat adalah Kalau korupsi itu berkurang Apalagi ketua KPK pernah atau atau menyatakan Ada korupsi yang lebih besar dari EKTP Nah ini kan mengerikan Mengeri Pak Kenapa ya? Kenapa KPK mau dibatasi Apa namanya? Merekam dan sebagainya Biarkanlah KPK ini Kalau perlu atau yang dikatakan Menjadi lembaga super body Tidak apa-apa Kalau untuk kebaikan Anda setuju jadi lembaga super body? Ya kenapa tidak? Kalau itu untuk kebaikan bangsa Nanti makin banyak kasus yang ngeri-ngeri sedap Tidak apa-apa ngeri-ngeri sedap Setelah itu kan sedap semua Setelah tersebut Tapi yang dulu Yang dulu Pak Hayro suka bilang ngeri-ngeri sedap Kena juga Nah itu dia Jadi begini Mas Doni Saya ambil kembali kemana Secara religi Jangan kita terlalu bangga Menutupi diri Seolah kita mulia Kalau Tuhan itu marah Akan dibuka Ketidakbenaran kita itu Itu harus kita sadari Saya sepakat Pak Kita ini seperti ini Sebenarnya karena Tuhan Menutup aib kita saja kan? Betul Kemuliaan kita itu bukan karena kita mulia sebenarnya Tapi karena Tuhan masih memuliakan kita Oleh sebab itu jangan sombong dan terkabur Baik Pak Herul Muslim terima kasih sudah Berbagi pendapat dengan kami Pak Selamat malam Pak Saya tahu betul Mataram itu kota yang sangat indah Dan masyarakatnya sangat tegas Gaya komunikasi Religius juga Religius itu yang penting Tapi kalau semua orang seperti Pak Herul Muslim Saya percaya Pak Jokowi tidak butuh waktu lama Cuma kan lagi-lagi ini juga masalah momentum kan Ada momentum apa sih yang Anda lihat Bisa dimainkan oleh parlamen dan eksekutif Untuk terkait dengan undang-undang KPK ini Ya Saya tidak terlalu melihat secara luas ya Tapi yang jelas Dalam konteks hukum saja deh misalnya Mas Agus Apa? Siapa yang lebih berkepentingan? Ya kalau semua dalam konteks hukum Pasti yang berkepentingan adalah politisi sebenarnya Revisi Karena kalau KPK yangnya lemah Misalnya soal penyadapan dihapuskan Ya ya Dewan Pengawas Dewan Pengawas ada Bayangkan kalau dalam gagasannya yang revisi ini kan Dewan Pengawas itu bisa menghentikan proses Atau persetujuan dari Dewan Pengawas Ini kan jadinya dual kepemimpinan Iya ya Antara pimpinan KPK sendiri Dengan Dewan Pengawas Bisa capek ribut sendiri di dalam nanti ya Dan juga yang paling pentingnya juga nantinya Dewan Pengawas itu usulannya Presiden gitu Nah gawat kalau Presidennya kemudian Tidak perlu terhadap pemberantasan korupsi Bisa saja nanti ada deal-deal politik Dicari orang-orang yang bisa melindungi Misalnya kepentingan eksekutif Kementingan Presiden untuk duduk di Dewan Pengawas Nah ketika terjadi seperti itu KPKnya menjadi mandul menurut saya Karena misalnya keputusan untuk Kami mau melakukan penyadapan Harus izin misalnya dari Dewan Pengawasan Ke Dewan Pengawas Tidak setuju nih Setuju repot juga Jadi buat apa nanti dipilih pimpinan KPK Lebih baik sekalian aja Dewan Pengawas Iya KPK kok malah jadi subordinat ya Betul Jadi ada pimpinan di atas pimpinan Iya Oke Ini menarik untuk kita Diskusikan lebih lanjut pemirsa Dan jangan kemana-mana Karena Prime Time Talk akan kembali Sesaat lagi Terima kasih